Alhamdulillah lima layulhirillah zatahu awsifatahu ayana kenapa Allah itu kadang menampakkan zatnya atau sifatnya terang-terangan jika langsung Allah itu muncul juga tidak perlu betapa kur lagi langsung zatnya atau sifatnya faqullahu katakan kepada orang yang bertanya itu jikalau nampak Allah itu atau sifatnya Allah nampak terang-terangan bisa dilihat dengan mata niscaya hancur bentuk tubuh engkau dan hilanglah engkau dari adanya engkau artinya kadang mampu tidak hanya Allah itu nampak kayak apa nampaknya Allah hancur kita kita akan hilang dari adanya kita para muhibbin rahimahumullah ini kembali kepada apa yang pernah terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa ini punya umat yang luar biasa hanak minta melihat Allah terang-terangan wahai Musa lannu'minulak lannu'minalak kami tidak beriman lawan engkau sehingga kami bertemu Allah Ta'ala mana Allah Ta'alanya dulu kami bertemu melihat kayak apa karena Allah Ta'ala itu ini yang mengakibatkan Nabi Musa salallahu salam minta kepada Allah ayyuriyahu zatahul aliyah musa munajat munajatnya itu Nabi Musa minta kepada Allah agar memperlihatkan zatnya yang maha tinggi yang maha suci faqala Ta'ala Allah menjawab lantarani engkau tidak akan mampu melihat aku wahai Musa lantarani engkau tidak akan bisa memandang aku walakin nindur ilal jabal coba tengok kepada gunung disitu ada gunung yang oleh ahli tafsir disebut jabal zabir ini gunung yang terbesar terkukuh disitu pak ini setakarra makana pasawu fatarani jikalau gunung itu tetap utuh begitu aku bertajalli maka engkau ada harapan bisa melihat aku palamma tajalla rabbuhu bilil jabal mana kala bertajalli Tuhan bagi gunung itu yang muncul disebut dalam beberapa hadis hanya cahayanya Allah yang muncul hanya cahaya Allah sebesar setengah kelingkingan atas ini unmulah ngaranya nasa garis ini satu unmulah yang muncul separuh ini yang muncul dari cahaya Allah cahaya belum zatnya muncul cahaya Allah kepada gunung zabir yang paling besar paling kokoh disitu maka gunung tadi hancur berantakan hanya cahayanya yang keluar keluarnya ada yang mengatakan ini ada yang mengatakan selubang jarum itu hanya muncul cahayanya Allah gunung hancur ujar para ahli tafsiri dalam kitab asawi alal jalalain disebut gunung zabir itu hancur pecah menjadi enam bagian pecah jadi enam pacah terbang gunung tadi tiga bagian di Madinah tiga bagian di Makkah Mukarramah yang di Makkah itu ujar pengarang tafsir sa'wi alal jalalain yang di Makkah itu maka jadilah dia gunung gunung sabir gunung sur gunung nur itu pecahan gunung yang bekas tajalli Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan di Madinah itu menjadi tiga bagian juga pertama Uhud yang kedua Warqan yang ketiga Raduat gunung pun hanya dengan sebesar itu cahaya Allah sudah hancur ini sudah sebenarnya kita bahas pada hikmah yang ke-13 dahulu para muhibbin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan memutuskan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala dalam kehidupan dunia ini itu sudah ketentuan dari Allah bahwa Allah itu hanya bisa dilihat di surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak 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 Terima kasih telah menonton!